Intro Unit Eskrim Polsek Jelutung telah melakukan ungkap kasus perkara penculikan dan pencurian dengan pemberatan dan penggelapan penipuan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Jelutung Ibtusep Tabadoyo S.I.K. serta jajaran Polsek Jelutung Kota Jambi. Dan dihadirkan satu tersangka penculikan anak yang berinisial SS dan korban berinisial K. Tersangka dikenakan pasal 328 Junto 332 KUHP Junto pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tersangka pencurian dengan pemberatan berinisial AS, RM, dan S. Dan ada pun barang bukti yang disita milik tersangka berupa satu unit sepeda motor dan tersangka dikenakan pasal 363 KUHP. Ada pun tersangka penggelapan dan penipuan berinisial AD dan barang bukti berupa satu lembar STNK asli sepeda motor, satu lembar surat keterangan BPKB sepeda motor, dan empat lembar fotokopi BPKB sepeda motor. Tersangka dikenakan pasal 372-378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Satu orang tersangka lagi yang ada di sebelah kanan saya, itu kemarin mendapat informasi dari masyarakat dan bahwa di keluarga ini itu telah terjadi pencurian kendaraan bermotor yang diketahui oleh masyarakat. Jadi untuk tersangka itu sempat diamankan masyarakat. Dari Jambi, Sylvia Karolin, Tribrata TV, Salam Tribrata.